Salah satu paus paling terkenal dari abad pertengahan adalah Rodrigo Borgia, yang merupakan putra paus Alexander Enam pada tahun 1492. Bersama dengan anak-anaknya, terutama Cesare dan Lucretia, paus Rodrigo terkenal korup dan ingin mendapatkan kekuasaan, dan dalam kepausannya memiliki serangkaian skandal. Dari semua skandal yang terjadi pada masa itu, mungkin yang terburuk dari mereka adalah apa yang disebut, Banquet of Chestnuts, atau yang lebih dikenal. Perjamuan chestnut seperti yang dijelaskan dan ditulis dalam catatan diari. Oleh pejabat kepausan bernama Johan Burchardt adalah sebagai berikut. Kemudian diambil oleh pelacur telanjang. Para pelacur merayak dengan tangan dan lutut di antara tempat lilin untuk memunguti kastanya yang berserakan, untuk kemudian diberikan kepada tamu yang hadir. Sementara paus, Cesare, dan saudara perempuannya Lucretia memandang. Terakhir, hadiah diumumkan bagi mereka. Tamu yang paling sering mencumbui dan melakukan aksi dengan para pelacur, seperti tunik sutra, sepatu, baret, dan lain-lain. Skandal ini menjadi kontroversial, pihak gereja membantah terjadinya perjamuan chestnut. Namun beberapa tamu memberikan klarifikasi tersebut setelah Rodrigo Borgia tidak lagi menjabat sebagai paus lagi. Terima kasih telah menonton!